Apa yang sedang terjadi? Serangkaian ledakan terdengar di Istana Rahasia. Semua orang di Sekte Pedang jahat mendengarnya. Tetua klan penegakan hukum memimpin sekelompok besar orang alam jahat dan bergegas menuju pintu masuk Istana Rahasia. Mendekati pintu masuk, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Melapor ke klan Elder, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Suara itu sepertinya datang dari barat. Kami telah mengirim orang ke barat untuk menyelidikinya. Barat. Tetua klan penegakan hukum tertegun. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Dia bergumam, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tetua klan, ada apa? Orang-orang Evil Realm di belakangnya bingung. Tetua klan penegakan hukum melompat ke udara dan bergegas menuju barat. Kelompok orang Evil Realm dengan cepat mengikuti. Semua orang seperti sinar cahaya hitam yang menutupi langit. Mereka dengan cepat mendarat di sisi barat Sekte Pedang jahat. Kemudian, ketika mereka mendarat di atas bukit, mereka kaget karena menyadari ada lubang raksasa di puncak bukit. Seluruh bukit itu retak terbuka. Sejumlah besar retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Itu menakutkan. Asap tebal mengepul dari celah-celah. Esensi pedang yang tebal dan menakutkan belum menghilang. Apa? Apa yang terjadi? Salah satu orang dari alam jahat melihat ke lubang hitam pekat. Wajahnya dipenuhi keheranan. Tetua klan penegakan hukum berjalan ke depan lubang. Dia melihat ke dalam. Alisnya berkedut. Dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat itu, ada sedikit gerakan di dalam lubang. Dua orang Evil Realm merangkak keluar dari lubang. Mereka adalah orang-orang alam jahat yang menjaga pintu masuk makam. Chen Miao, mengapa kamu di sini? Apakah Anda tidak menjaga pintu masuk terowongan? Mengapa kamu di sini? Salah satu orang alam jahat sadar kembali dan berteriak pada orang alam jahat yang merangkak keluar. Mendengar itu, makhluk jahat yang disebut wajah Chen Miao menjadi jelek. Dia dengan cemas berlutut di tanah dan bersujud, melaporkan kepada Master Elite. Murid ini memang menjaga pintu masuk terowongan barat laut. Tetapi ketika murid ini menjaganya, ada yang aneh suara keras datang dari terowongan. Murid ini membawa saudara senior dan junior lainnya untuk menyelidiki. Tetapi siapa yang tahu bahwa sebentar lagi, akan ada ledakan lagi. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sudah ada lubang besar di sini. Lubang besar. Siapa? Siapa yang melakukannya? Makhluk jahat itu berteriak dengan cemas. Makhluk jahat bernama Chen Miao terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, Saya memimpin semua orang menuju tempat di mana suara pertama berasal, dan menyadari bahwa terowongan menuju alun-alun telah dibuka, dan Su Yun tidak ada lagi. Di sana, jadi, lubang ini, saya khawatir, saya khawatir itu dilakukan oleh Su Yun. Mustahil. Pada saat yang sama, beberapa orang jahat meraung. Su Yun hanya berada di tahap pertama dari Spirit Soul Realm. Dinding makam hanya bisa dihancurkan oleh para ahli yang setidaknya berada di Spirit Star Realm, kemampuan apa yang dia, Su Yun, miliki untuk bisa melakukan itu. Anda pasti berbohong kepada saya. Teman-teman, seret dia dan kunci dia. Makhluk jahat itu berteriak dengan marah. Ketika Chen Miao mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jangan langsung mengambil kesimpulan seperti ini. Pada saat ini, tetua penegak hukum berteriak dengan suara yang dalam. Semua orang jahat berhenti berbicara dan memandangnya. Wajah tetua penegak hukum jelek, dia berjalan ke sisi lubang, mengulurkan tangannya, dan menyentuh dinding batu yang pecah sejenak. Ki ini mengandung kekuatan yang kuat dari pedang jahat, tampaknya itu adalah teknik pedang jahat kita, tapi itu bahkan lebih brutal daripada teknik pedang jahat. Jika apa yang dikatakan Chen Miao benar, aku khawatir orang yang memecahkan batu itu dinding adalah Su Yun, dia seharusnya sudah melarikan diri dari sekte pedang jahat. Tapi dia, dari mana dia mendapatkan kekuatan penghancur yang begitu kuat? Bukankah dia hanya pada tahap pertama dari Spirit Soul Realm? Si jahat bertanya dalam kebingungan. Tahap pertama dari alam jiwa roh. Anda salah, kultifasi hanyalah sebuah nama, itu tidak mewakili kekuatan penghancur, selama kekuatan penghancur mencapai tingkat tertentu, jadi bagaimana jika dia adalah kultifator rilem jiwa-jiwa tahap pertama? Jika Su Yun memiliki harta yang kuat untuk mendukungnya, dia benar-benar dapat menghancurkan tembok batu ini. Tetua penegak hukum menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, membiarkan Su Yun melarikan diri, sebenarnya adalah kesalahanku. Jika saya bergerak lebih awal, dinding batu makam akan lama rusak, hanya saja saya khawatir dengan sekte tersebut, dan tidak dapat bergerak, jadi saya memberi Su Yun banyak kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kamu tidak perlu panik, Su Yun tidak akan bisa kabur. Sekarang, keluarkan perintah tertinggi dari sekte pedang jahat, kirim tim pedang roh jahat, dan tangkap Su Yun. Bahkan jika dia kabur sampai ke ujung dunia, kita harus menangkapnya. Ya, tetua klan. Titik. Titik. Di istana hijau gelap, spirit demon ki berdesir, suara melolong terdengar, di atas pilar merah tebal dan padat, ada banyak spirit demon dragons berputar-putar. Di aula, wanita berbaju muslin hijau berjalan selangkah demi selangkah. Di tangga, ada tumpukan tulang putih, sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah wanita itu benar-benar memegang tengkorak manusia berwarna putih di tangannya. Setengah bagian atas tengkorak telah dicukur, dan ada api iblis yang mengambang di atasnya, itu sangat aneh. Di bawah, ada orang roh iblis dengan tubuh kokoh dan lutut padat ki. Kepala orang roh iblis tertancap ke tanah, seluruh tubuhnya menggigil, ki tiraninya benar-benar menyebar. Wanita itu menyeret tengkorak putih bersih itu dan berjalan mendekat, berdiri di depannya. Artinya, kamu tidak menemukan orang itu. Suara lembut dan jernih itu sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Tapi semakin seperti itu, semakin dingin ki di udara, semakin banyak orang roh iblis bergetar. Putri, bawahan Anda membawa orang ke alam jahat, tetapi alam jahat sangat besar, bawahan Anda tidak memiliki petunjuk, bagaimana saya bisa menemukan orang itu. Mungkin, mungkin dia sudah dimakan oleh alam jahat, karena dia hanya manusia, tidak mungkin dia bertahan hidup di alam jahat. Yang paling Sebelum orang roh iblis dapat menyelesaikan kalimatnya, kepalanya tiba-tiba diinjak oleh kaki batu biok putih yang indah, wajahnya langsung menempel ke tanah, dia tidak dapat mengangkatnya, dan tidak dapat berbicara. Orang itu benar-benar berani melarikan diri di depan mataku, bagaimana aku bisa melepaskannya. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya, jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya, apalagi rubah itu masih memikirkannya, jika kita tidak memberinya penjelasan, dia tidak akan membantu kita, ini adalah tidak baik bagi kita untuk mendapatkan sumber daya dari Sky Martial Kontinen. Sekarang kita berada di ujung jalan, kita hanya bisa meminjam semuanya di sini untuk kembali. Jika Anda tidak bekerja untuk saya dengan benar, apa gunanya saya bagi Anda? Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Bawahan ini, bawahan ini, pasti tidak akan, tidak akan mengecewakan yang mulia lagi, kata iblis itu dengan susah payah. Wanita itu memindahkan kaki gioknya, berbalik dan berjalan kembali ke istana. Dia membuang tengkorak di tangannya, suaranya masih tenang. Turun, terus mencari di alam jahat, dan juga kirim orang ke utara benua langit bela diri untuk melihatnya. Kudengar daftar sungai gunung terbaru akan segera dimulai, mungkin akan ada banyak orang atau benda yang kami tertarik. Jika ada kesempatan, kami bisa mendapatkan satu atau dua, itu pasti akan sangat membantu kami. Ya, yang mulia, enyah. Mendengar itu, orang roh iblis dengan cemas menundukkan kepalanya dan pergi. Istana kembali diam. Wanita itu duduk dengan tenang di kursi tulang giok putih, matanya yang indah berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Buk-buk. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar aula. Kemudian, pintu aula didorong terbuka dengan lembut dan sesosok mungil masuk. Wanita itu mengangkat mata hijaunya dan memandangi gadis yang memiliki ekor rubah panjang dan tidak terlihat terlalu tua. Kalian sangat kuat untuk benar-benar menciptakan tempat seperti itu di benua bela diri langit. Tidak buruk-tidak buruk, sepasang mata rubah wanita itu melihat sekeliling, wajahnya penuh senyum. Apa masalahnya? Saya mendengar bahwa orang-orang Anda telah kembali dari alam jahat. Saya tidak menemukan jejak orang itu. Heh, tidak masalah. Itu bukan poin utama. Mari kita bahas tentang Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi tidak dalam kondisi baik. Tetua klan Agung Shen Hong sudah mati. Tetua klan keempat Feng Jian terluka parah dan masih memulihkan diri. Dan saya mendengar bahwa Long Xian Li tetap di tempat latihannya sendiri. Bukan pelatihan, dan tidak peduli dengan masalah Sekte. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Pemimpin Sekte adalah dalam budidaya pintu tertutup. Dan hanya Tetua klan kedua Tang Tian yang bertanggung jawab atas masalah Sekte. Sekarang Sekte Pedang Abadi lemah, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Apakah kita masih belum bergerak? Hu Qian Mei tertawa. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Su Yun. Sudah dua tahun, dia menyadari bahwa bakatnya sendiri tidak hilang. Tetapi meningkat dari hari ke hari, fenomena mistis ini membuatnya terperangah. Tetapi itu juga membuktikan bahwa Su Yun baik-baik saja. Sebenarnya, dia selalu curiga dengan bakat Su Yun. Karena sejak tubuhnya direbut oleh sampah di Tanah Lima Elemen, dia menyadari bahwa bakat bawaannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bakat bawaannya lima kali lebih tinggi dari orang biasa, dan dia tidak tahu seberapa hebat bakat bawaan orang itu. Tetapi dalam periode waktu ini, dia juga menyadari bahwa bakatnya telah berangsur-angsur beralih ke sisi gelap, ketika dia melatih teknik mistik yang condong ke sisi gelap, itu sangat mudah. Kenapa begitu? Lupakan saja, selama orang itu baik-baik saja. Pikir Hu Qian Mei, dan menghela nafas lega, jika sesuatu terjadi pada Su Yun, akhir hidupnya tidak akan baik, lagi pula, mereka berdua adalah satu kesatuan yang tak terlihat. Ketika kata-kata Hu Qian Mei keluar, itu tidak menarik banyak minat dari wanita muslin hijau giyok, dia membuka matanya yang menyihir dan menatap Hu Qian Mei, setelah beberapa saat, dia berkata, saya masih membutuhkan orang untuk memverifikasi semua informasi yang Anda berikan kepada saya tentang Sekte Pedang Abadi, saya tidak akan bergerak untuk saat ini, saya perlu merumuskan rencana. Untuk sementara tidak bergerak, Hu Qian Mei jelas tidak senang, kamu tidak percaya padaku. Huff, jika kamu tidak bergerak sekarang, lalu kapan? Tunggu luka Feng Jian pulih. Tunggu pemimpin Sekte Pedang Abadi keluar. Tunggu pelacur Long Xian Li itu menenangkan diri. Jika itu masalahnya, apakah Anda tahu betapa sulitnya bergerak melawan Sekte Pedang Abadi? Kian Mei, jangan cemas, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja aku benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Sejak masalah dengan Blossom Heart Valley, semua Sekte Disky Martial Kontinen telah membentuk sebuah organisasi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di benua, untuk mencari keberadaan spirit demons. Sekarang ada ahli yang mengamuk di mana-mana. Begitu kita bergerak, kita akan menjadi sasaran. Pada saat itu, lupakan bergerak melawan Sekte Pedang Abadi. Kita bahkan tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri. Oh. Hukian Mei memeluk payudaranya yang besar yang hampir keluar dari pakaiannya. Dia mengayunkan ekor seputih saljunya dan mendengus, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh spirit dimendau? Jika itu masalahnya, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Jangan cemas. Wanita itu tidak marah pada Hukian Mei, dia dengan lembut melihat tumpukan tulang di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kami sedang menunggu kesempatan. Peluang, kesempatan apa? Kesempatan yang kita ciptakan sendiri. Suara wanita itu dipenuhi dengan persona yang aneh, dan berkata, sejak Heavenly Crystal, Spiritus Shadow dan Monarch Occult Force lahir, Suyun mengandalkan ketiga item ini untuk menyapu ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mengejutkan banyak wilayah. Sekarang, rasa hal Sky Marsial Kontinen akan harta telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada kenyataannya, sangat mudah untuk berurusan dengan Sekte Pedang Abadi, kita hanya perlu satu hal. Satu hal sudah cukup. Hukian Mei terkejut sesaat, lalu tiba-tiba mengerti, maksudmu. Ya, ikuti contoh dari Blossom Heart Valley, kata wanita itu. Mata Hukian Mei melebar beberapa kali. 232. Beberapa bulan kemudian, tim pengejar Sekte Pedang Jahat mulai berkurang, dan pengejaran Sekte Pedang Jahat terhadap Suyun juga mulai berkurang. Suyun berjalan keluar dari tempat persembunyiannya jauh di pegunungan, dan menuju ke daerah lain di alam jahat. Kamu adalah Spirit Soul Cultivator tahap kedua, dengan Death Sword, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, dan dengan Heavenly Crystal, Spiritus Shadow dan Monarch Occult Force, harta unik ini, dengan Great Evil Sword Teknik, kamu tidak punya apa-apa. Takut. Untuk mengatur koordinat untuk kembali ke benua langit bela diri, Anda perlu mengumpulkan setidaknya lima bahan, yaitu besi kekosongan mistik, daun tujuh ungu, hati mengkilap, darah merah panggang, dan batu pahit. Anda telah memperoleh batu pahit dari Istana Rahasia Sekte Pedang Jahat, dan sekarang Anda perlu menemukan empat bahan lainnya. Tapi, semua bahan ini adalah harta langka, dan tidak mudah ditemukan. Saat ini, cara tercepat dan termudah untuk mendapatkannya adalah dengan menemukan roh jahat besar itu, mereka pasti memiliki harta ini, dan semua sumber daya di alam jahat adalah dikendalikan oleh Great Evil Spirits, jika kamu ingin mendapatkannya di alam liar, itu akan sangat sulit. Dua bulan lalu, setelah Lingking Yu meninggalkan kata-kata itu, dia memasuki Swordsit dan berhibernasi. Setiap kali dia melepaskan The Contracted Sword, dia akan memasuki kondisi kelelahan yang ekstrim, dan hanya dengan hibernasi dia dapat pulih dengan cepat. Su Yun tidak meminta Lingking Yu untuk membantunya lagi, karena dia sudah cukup membantunya. Di Istana Rahasia, dia melahirkan kekuatan roh yang mendalam dan memberikannya kepada Su Yun, dan setelah menyerahkannya kepadanya, dia melahirkan lagi, siklus ini berlanjut selama beberapa bulan, dan kesulitannya sulit untuk dijelaskan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Su Yun mengerti, mungkin dia melakukannya untuk membalas kebaikan leluhur pedang, tapi bagaimanapun juga, dia berhutang pada Lingking Yu. Dia mengenakan jubahnya, membawa pedang darah merah mistik abadi di punggungnya, pedang selubung dan pedang kematian di pinggangnya, dia berjalan ke depan. Di depan, adalah tujuannya. Kota Tiga Tautan Tempat latihan Tiga Tautan Maha Kuasa, juga merupakan salah satu kota perdagangan yang lebih terkenal di alam jahat. Ada banyak orang dari alam jahat yang datang ke sini untuk berdagang harta dan mencari bahan, dan bahkan ada orang jahat yang menjualnya. Beberapa dari orang-orang alam jahat yang lebih lemah akan ditangkap dan dijual ke orang-orang alam jahat lainnya, dan orang-orang alam jahat yang membelinya akan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata jahat. Menggunakan orang hidup untuk memurnikan harta bukanlah hal yang langka di alam jahat. Bagi banyak makhluk alam jahat, itu adalah hal yang normal. Tetapi bagi Suyun, meskipun dia telah berada di sini selama beberapa tahun, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Karena bahkan jika itu adalah iblis, jarang ada keberadaan yang begitu kejam. Seperti yang diharapkan, alam jahat dan iblis adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Memasuki kota Tiga Tong, Suyun langsung pergi ke kedai minum di kota. Ada sangat sedikit bar di alam jahat, karena sebagian besar anggur diseduh menggunakan darah jahat, dan tidak banyak orang yang menyukainya, dan untuk membeli anggur jahat, kebanyakan dari mereka harus menukarnya. Di dalam Ibl Taferen, sudah ada beberapa orang yang menunggu Suyun. Sepuluh hari yang lalu, Suyun bertemu dengan gua makhluk maha kuasa lainnya yang berada dalam kesulitan, semua orang memiliki tujuan yang sama, dan itu adalah makhluk maha kuasa Tiga Mata Rantai. Pada saat itu, Suyun bertemu dengan makhluk Evil Realm perempuan, namanya Zizie. Setelah keduanya berpisah, dia pergi untuk menghubungi para ahli lainnya, dan berkumpul di sini. Triling maha kuasa menangkap saudaraku dan memurnikannya hidup-hidup, memenjarakan jiwanya, dan menjadikannya manik jahat di lehernya. Aku harus membalas dendam, dan jiwa saudaraku harus diselamatkan. Semuanya, kita telah berkumpul di sini, kita pasti harus membunuh makhluk maha kuasa Tiga Tultan, dan membuat jiwanya terpencar. Di dalam kedai, Zizie berbicara dengan lembut. Dia adalah makhluk Evil Realm wanita dengan kepala rambut ungu, kulit agak kecoklatan, fitur wajah yang indah, dan sosok yang baik. Dikatakan bahwa Zhang Jiu Liu memiliki kesan yang baik tentangnya, dan semua orang tahu bahwa Zhang Jiu Liu ingin memiliki Zizie, dan menjadikannya sebagai pasangan kultifasi ganda. Pria botak yang duduk di samping Zhang Jiu Liu yang sedang minum seteguk besar anggur jahat disebut Wang Ziu. Dia adalah makhluk alam jahat dengan temperamen buruk. Dikatakan bahwa dia pernah memakan alam jahat yang masih hidup karena masalah kecil. Dia bukanlah orang yang baik. Alasan mengapa dia mengikuti semua orang untuk berurusan dengan makhluk maha kuasa Triling adalah karena dia menyukai pasangan kultifasi ganda baru dari makhluk maha kuasa, dan itu membuatnya sangat marah. Orang terakhir adalah orang yang wajahnya ditutupi Evil Qi, dan sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dia dipanggil Feng Lin Lang. Dia tidak memiliki tubuh bagian bawah, dan seluruh tubuhnya melayang di udara seperti roh. Di alam jahat, ketika seseorang berlatih teknik khusus, itu akan menghasilkan efek seperti itu. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Setelah duduk, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sama seperti Su Yun, dia mendengarkan pendapat semua orang. Kalian semua, katakan padaku tujuanmu. Zizie adalah yang pertama berbicara, dan berkata kepada semua orang. Aku hanya ingin merebut laki-lakiku kembali. Wang Ziu berkata dengan kasar. Aku, Zizie, karena kamu ingin mengambil tindakan terhadap makhluk maha kuasa tiga toltan, bagaimana aku tidak bisa membantumu. Kata Zhang Jiu Liu, suaranya penuh dengan emosi. Terima kasih. Zizie menjawab dengan acuh-ta'acuh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Triling maha kuasa dibunuh tuanku, aku ingin menghancurkannya. Feng Lin Lang berkata dengan sederhana. Aku ingin glaze heart yang dikenakan oleh makhluk maha kuasa Triling. Kata Su Yun. Sangat bagus. Melihat bahwa setiap orang telah menyatakan tujuan mereka tanpa konflik, Zizie mengangguk puas. Saya telah menemukan, makhluk maha kuasa tiga toltan berada di puncak tahap ke-10 dari alam jiwa-jiwa, dan hanya selangkah. Jauh dari tahap pertama alam bintang roh. Saya di tahap ke-6 dari alam jiwa-roh, Zhang Jiuliu juga di tahap ke-6, Lin Lang di tahap ke-5, Wang Zi Wu di tahap ke-7, Su Yun berada di tahap ke-2, dengan kami para ahli spirit Sol Rilem, untuk melawan tiga toltan yang maha kuasa secara langsung pasti akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita. Bahkan jika kita membunuhnya, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar, tapi jika kita menyelinap menyerang, kita pasti akan berhasil. Menyelinap menyerang, bagaimana kita menyelinap serangan, itu terlalu merepotkan, mari kita lawan dia langsung. Wang Zi Wu minum semangkuk anggur dan berkata, Wang Zi Wu, pelankan suaramu, bagaimanapun juga ini adalah tempat umum, jika triling maha kuasa mendengar kita, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar dari triling city. Zi 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 mengerutkan kening dan berkata, Kamu, kamu takut. Wang Zi Wu mendengus dan tertawa, jangan berpikir bahwa kultifasi saya lebih rendah dari tiga toltan yang maha kuasa dalam tiga tahap, tetapi teknik mistik saya, harta saya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan makhluk maha kuasa tiga toltan, jika saya ingin menghancurkannya, itu akan sangat mudah. Siapa sih yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Zhang Ji Wu yang berada di samping bergumam. Jika Wang Zi Wu benar-benar mampu, mengapa dia mencari orang-orang ini? Zi 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 mengabaikan bualan Wang Zi Wu, dan melanjutkan, Aku sudah punya rencana. Di sudut timur laut Triling City, ada mata air lingtai, mata air itu mengandung kekuatan jahat yang kuat, dan dapat memberi orang jahat tak terbayangkan manfaat. Makhluk maha kuasa tiga toltan telah mengambil mata air lingtai untuk dirinya sendiri, dan mengubahnya menjadi tempat tinggalnya di luar kota. Setiap bulan di awal, tengah, dan akhir bulan, dia akan membawa 10 lebih mitra budidaya gandanya ke mata air lingtai untuk budidaya ganda. Pertahanan kota ketat, dan mayoritas orang jahat di kota tiga toltan mengikuti makhluk maha kuasa tiga toltan, kita pasti tidak memiliki kesempatan di sini, hanya setelah tiga hari, ketika tiga toltan maha kuasa sedang pergi ke mata air lingtai untuk budidaya ganda, maka kita akan memiliki kesempatan. Bahkan jika itu masalahnya, tetapi mata air lingtai seharusnya memiliki banyak pertahanan, hanya sedikit dari kita saja tidak cukup. Saat itu, Feng Lin Lang yang diam selama ini berbicara, dia membubarkan ki jahat di wajahnya, memperlihatkan wajah putih pucat, dan berkata, Nona Zizie, apakah Anda punya pembantu lain? Sebaiknya jika lebih banyak orang, dengan begitu peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Tidak lagi. Zizie menggelengkan kepalanya, saya telah mencari banyak tempat pelatihan makhluk maha kuasa selama setahun, dan hanya sedikit dari Anda yang bersedia bertarung melawan tiga toltan yang maha kuasa bersama saya. Apakah begitu? Feng Lin Lang menunduk, dan tidak berbicara lagi. Bahkan jika itu masalahnya, Zizie, bukan karena aku ingin memarahimu, tetapi kamu harus memilih dengan baik ketika merekrut orang, mengapa kamu menarik rekan Spirit Soul Realm tahap kedua. Wang Ziu melirik Suyun, dan berkata, jangan biarkan bajingan ini menjatuhkan kita. Mendengar itu, Suyun tidak bersuara. Zizie sedikit tidak senang, temanku Wang Zie, kamu tidak bisa mengatakan itu, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi, meskipun kultifasi Suyun lebih rendah dari kita, tapi apa artinya itu? Kultifasi Anda lebih rendah dari mahluk maha kuasa tiga toltan, dan Anda masih mengatakan Anda bisa bertarung dengannya, mungkin Suyun hanyalah kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua, dan bisa bertarung dengan Anda. Mendengar itu, Wang Ziu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Terima kasih. Suyun berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Zizie menggelengkan kepalanya, karena saya telah mengundang semua orang di sini untuk membunuh musuh, maka kita berada di pihak yang sama. Saya sudah menukar bahan yang kita butuhkan di kota hari ini. Besok, kita akan berangkat dan menuju ke mata air Lingtai untuk mempersiapkan. Mengapa tidak memilih untuk menyergap di jalan? Saat itu, Feng Lin Lang bertanya. Di jalan, kewaspadaan mahluk maha kuasa tiga toltan akan sangat tinggi, hanya ketika dia berkultifasi ganda, kewaspadaannya akan berada pada titik terendah. Baiklah, jangan mengajukan pertanyaan yang tidak berguna lagi, semua orang kembali ke penginapan untuk beristirahat. Kita akan berangkat besok. Zizie tampaknya sedikit tidak sabar. Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi, menganggukkan kepala, dan meninggalkan pup, dan kembali ke penginapan sewaan. Kembali ke penginapan, Su Yun duduk bersila, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berkultifasi, dan memikirkan orang-orang alam jahat yang dia temui pada hari itu. Tanpa pertanyaan, dengan bantuan mereka, peluang untuk mendapatkan, Heart of Glaze gelas sangat tinggi, hanya saja, dia tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang Evil Realm, lagi pula, dia sudah lama tidak berinteraksi dengan mereka. Zizie dan Zhang Jiu Liu berada di pihak yang sama, sementara Wang Ziu mengikuti kata hatinya, dan yang paling mengkhawatirkan, adalah Feng Lin Lang yang seperti hantu. Saya harap orang-orang ini tulus ingin membunuh makhluk maha kuasa Triling. Su Yun bergumam, mengambil nafas dalam-dalam, dan mulai menyesuaikan kiroh jahatnya, melatih teknik pedang jahat hebat. Pada pagi hari kedua, Su Yun keluar, dan bertemu dengan Zizie, Zhang Jiu Liu, Wang Ziu Wu, dan Feng Lin Lang di luar kota. Ki semua orang padat, dan mereka penuh energi. Ayo pergi, berjalan lebih cepat, jangan biarkan orang memperhatikan kita. Zixi bergumam dengan suara rendah, dan berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang Evil Realm dan, Evil Realm Papel, berjalan cepat, menuju ke arah timur laut. Agar tidak menarik perhatian, semua orang berjalan kaki. Zizie, apa menurutmu kita bisa berhasil kali ini? Di tengah jalan, Zhang Jiu Liu bertanya dengan penuh semangat. Aku tidak tahu. Zizie berkata dengan acuh tak acuh. Zizie, jika kita membunuh makhluk maha kuasa Tiga Tautan, apa yang akan kamu lakukan? Setelah menyelamatkan jiwa kakakku, aku akan melihat apakah ada harapan untuk merekonstruksi tubuhnya, dan membiarkannya terlahir kembali. Mata Zizie memancarkan jejak kesepian. Apakah begitu? He he. Zhang Jiu Liu tertawa, dan tidak berkata apa-apa. Su Yun bingung, apa yang membuat Zhang Jiu Liu begitu bahagia? Mungkinkah dia memiliki kebencian yang mendalam dengan makhluk maha kuasa Triling? Oh benar, Zhang Jiu Liu, tadi malam ketika saya keluar untuk bertukar materi, saya melihat Anda juga, kemana Anda pergi? Saat itu, Feng Lin Lang yang berada di belakang kelompok tiba-tiba bertanya. Zhang Jiu Liu terkejut, dan berkata, saya pergi untuk mengambil anggur, perjalanannya membosankan, jadi saya mencampurkan anggur yang harum, apakah Anda ingin mencobanya? Selesai, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin penyimpanannya. Tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kamu tukarkan? Tanya Zhang Jiu Liu. Feng Lin Lang terdiam beberapa saat, dan memilih untuk tidak menjawab. Ini membuat Zixie dan Wang Ziu mengerutkan kening, mereka tidak bahagia. Mereka belum lama mengenal satu sama lain, dan sebenarnya, mereka tidak saling percaya. Alasan mengapa mereka bersama adalah karena Zixie. Bajingan, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun, ketika saatnya tiba untuk bertarung dengan makhluk maha kuasa Triling, Anda harus menjadi yang pertama, mengerti. Wang Ziu berkata dengan galak. Feng Lin Lang tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, kakak Wang, kamu terlalu banyak berpikir, kita semua berada di kapal yang sama, mengapa kita dipusingkan? Ayo, ayo, minum anggur jahat. Zhang Jiu Liu menyerahkan termos anggur di tangannya. Melihat anggur jahat itu, wajah hitam Wang Ziu akhirnya menunjukkan senyuman, dia dengan cemas mengambilnya dan meneguknya. Dalam satu tegukan, dia berseru, anggur yang enak. Hehe, Zhang Jiu Liu tertawa datar. Kita hampir sampai. Saat itu, Zizie memanggil. Tatapan semua orang beralih ke depan. 233. Setiap orang menghabiskan waktu kurang dari satu hari dan tiba di mata air Lingtai. Itu tampak seperti sebuah vila, dan kolam jahat di mata air Lingtai sudah dikelilingi oleh banyak dinding lumpur. Dinding lumpur dipenuhi dengan susunan, dan penghalang raksasa menutupi seluruh mata air Lingtai. Saat ini, di sekitar mata air Lingtai, ada delapan orang Evil Realm yang menjaganya. Zizie menatap Zhang Jiu Liu. Zhang Jiu Liu mengerti, dan dengan cepat berlari ke sisi penghalang. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan gunting yang memancarkan ki jahat, dan memotong penghalang. Sangat cepat, sebuah lubang muncul. Su Yun terkejut. Untuk dapat menghancurkan bagian dari penghalang secara diam-diam, dan bahkan tidak menyebabkan riak di penghalang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, gunting ini pastilah harta karun. Setelah memotong penghalang, Zizie menggunakan semacam harta karun. Lingkaran cahaya ungu mengelilingi semua orang, melindungi ki mereka. Kemudian, sekelompok orang menyelinap masuk. Zizie telah merencanakan operasi ini, dan sudah dipersiapkan dengan baik. Dia tahu semua informasi seperti punggung tangannya. Secara alami, dia tahu di mana mata air Lingtai berada, dan di mana para penjaga berada. Dengan sangat cepat, semua orang diam-diam tiba di mata air Lingtai. Mata air Lingtai sebenarnya adalah kolam hitam raksasa. Airnya menggelegak, dan ki hitam menggelinding. Jika warnanya bening, itu akan menjadi sumber air panas. Sungguh ki jahat yang padat. Musim semi Lingtai ini benar-benar luar biasa. Kekuatan di dalamnya sangat padat. Jika seseorang berendam di dalamnya selama sehari, siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Zhang Jiuliu membungkuk dan merauk mata air Lingtai. Air ini, dikombinasikan dengan efek budidaya ganda, kecepatan kultivasi benar-benar tak tertandingi. Makhluk maha kuasa Tri Lingtai itu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa dia bahkan membawa lebih dari sepuluh mitra kultivasi ganda. Hehehe, Wang Zier sangat iri. Suyun dan Feng Lin Lang tidak berbicara. Tatapan mereka terfokus pada kolam. Zhang Jiuliu melihat ke permukaan mata air yang gelap gulita dan bertanya, Zizie, apa yang ingin kamu lakukan? Sangat sederhana. Zizie mengeluarkan setumpuk besar bahan dari cincin penyimpanannya, lalu melemparkannya ke tanah. Dia berkata, saya akan menempatkan segel di sudut, dan kemudian menggunakan Array untuk menyembunyikannya. Setelah itu, kita akan keluar dan memasangnya. Dengan bantuan Array ini, kita akan mengubah posisi kita. Dalam sekejap, kita akan memasuki tempat ini dan membunuh makhluk maha kuasa Tri Lingtai. Teknik penggantian. Anda benar-benar tahu Array seperti itu. Feng Lin Lang jelas agak heran. Jenis sihir pemindahan spasial ini adalah sihir tingkat sangat tinggi tidak peduli di bidang mana ia berada. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, dan harta sihir dengan pemindahan atau pemindahan spasial semuanya adalah harta langka. Saya menjual semua harta sihir saya sebagai ganti mantra pemindahan ini. Mantra ini membutuhkan artefak khusus untuk digunakan, dan itu adalah bahan untuk mengatur susunan ini. Bahan-bahan ini sangat sulit ditemukan, dan hanya dapat digunakan sekali dengan kata lain, kita hanya dapat mengandalkannya untuk menggantikan hal-hal dari luar, jadi displacement Array ini relatif tidak berguna, tetapi pada saat ini, itu adalah mantra yang sangat penting bagi kita. Itu akan memutuskan apakah kita bisa membunuh makhluk maha kuasa atau tidak. Zixie berkata, Hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak dia telah mempersiapkan diri untuk misi ini. Apakah itu semuanya? Zhang Jiuliu bertanya lagi. Tentu saja tidak. Zixie kemudian mengeluarkan botol hijau dari cincin penyimpanannya, membuka sumbat di mulut botol, lalu menuangkan cairan hijau tua itu, menuangkannya ke mata air lingtai. Saat cairan memasuki pegas, cairan itu langsung menghilang tanpa bekas. Itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki ki. Ini adalah, racun mutlak seribu kehidupan, untuk sementara dapat melumpuhkan semua esensi roh dalam tubuh kultifator roh, menyebabkan ki roh mendalamnya sendiri tidak dapat diproduksi sama sekali. Semua keberadaan di bawah alam bintang roh tidak dapat tahan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau ini. Selama makhluk maha kuasa memasuki mata air lingtai, aku akan mengambil nyawanya. Ekspresi Zizie menyeramkan. Hahaha, Zizie, aku telah meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan memiliki kemampuan seperti itu. Kali ini, makhluk maha kuasa pasti akan mati. Wang Ziewu tertawa terbahak-bahak. Semua orang segera mulai bersiap. Zizie menghitung waktu, dan kecepatan semua orang sangat cepat. Dalam sekejap, keempat sudut mata air lingtai dipenuhi dengan displacemen arrai. Setelah Zizie menyembunyikan ki-nya, semua orang segera pergi. Tidak lama kemudian, orang-orang alam jahat yang sedang berpatroli di mata air lingtai bergegas ke tempat kejadian. Hanya saja pemandangannya kosong, dan tidak ada yang aneh. Setelah susunan pengganti dipasang, semua orang memasang susunan pengganti di sisi lain lereng yang jaraknya puluhan ribu meter. Zizie seperti Suyun, menjaga bahan terakhir dari susunan. Setelah susunan pengganti di kedua sisi dipasang, itu akan mengeluarkan ki yang padat. Ki ini sangat sulit untuk disembunyikan, bahkan jika Zizie telah memasang mantra pelindung. Akan sulit untuk menutupinya, jadi dia hanya bisa menunggu momen aksi untuk menempatkan materi. Setelah itu, semua orang duduk bersilah di tanah. Di hari lain, makhluk maha kuasa akan memasuki mata air lingtai. Semua orang bersiap-siap. Kali ini, dia harus mati. Mata Zizie dipenuhi dengan keyakinan. Bajingan, nanti, kamu akan mengatur jalan keluar untuk kami. Setelah kami menggunakan displacemen aray untuk memasuki mata air lingtai, Anda akan menyingkirkan semua penjaga dan membuka jalan bagi kami. Memahami. Wang Zier membuangkan di anggur kosong dan berteriak pada Suyun. Suyun mengangguk. Semua orang berdiskusi sebentar lagi, lalu mulai menyesuaikan kim mereka. Itu tenang di sekitar. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam empat jam lagi, itu akan menjadi hari pertempuran terakhir. Menurut aturan, makhluk maha kuasa akan memasuki mata air lingtai saat ini. Zizie. Saat itu, Zhang Jiuliu memanggil. Apa yang salah? Zizie yang sedang duduk bersilah membuka matanya dan menatap Zhang Jiuliu dengan curiga. Sudah waktunya, aku akan keluar dan mengintai situasinya. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang maha kuasa dibawa ke mata air lingtai. Dengan begitu, kita akan siap saat bergerak. Kata Zhang Jiuliu. Zizie berpikir sejenak dan mengangguk, awalnya aku ingin memeriksanya sendiri. Tapi karena kamu bilang begitu, kamu bisa pergi. Baiklah, tunggu kabar saya. Zhang Jiuliu segera berdiri. Hati-hati. En. Zhang Jiuliu mengangguk dan segera lari. Suyun setengah membuka matanya dan menatap Zhang Jiuliu yang pergi dengan tergesa-gesa. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Feng Lin Lang dan Wang Zizie berkonsentrasi untuk memulihkan diri. Keduanya dalam kondisi puncak dan menunggu pertempuran besar dimulai. Jika hal-hal yang telah disiapkan Zizie akan digunakan, tanpa pertanyaan, mereka akan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Tetapi jika racun mutlak seribu kehidupan, Zizie tidak berpengaruh, mereka harus menyerah pada rencananya. Meskipun mereka berlima memiliki kesempatan bertarung melawan makhluk maha kuasa, tapi tidak mungkin tidak ada ahli di sekitar makhluk maha kuasa. Pertempuran yang panjang tidak mungkin terjadi, dan mereka hanya bisa mengakhirinya dengan cepat. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, asap hitam berterbangan. Semua orang berdiri dan melihat asap hitam yang terbang ke arah mereka. Asap hitam mendarat di tanah dan menghilang. Sosok Zhang Jiuliu muncul di depan semua orang. Apa yang Anda temukan? Zizie segera bertanya. Kabar baik, wajah Zhang Jiuliu penuh dengan senyuman. Dia segera berkata, kali ini, yang maha kuasa membawa orang, selain 10 mitra kultifasi gandanya, dia sebenarnya hanya membawa dua ahli spirit soul realm tahap ketujuh. Dia tidak membawa petugas lain. Apa, hanya dua orang? Kau yakin tidak salah lihat? Aku yakin, itu benar sekali. Kata Zhang Jiuliu. Wang Zizie menepuk pahanya dan berteriak, bagus. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Kali ini, Dewa Langit pun tidak akan bisa menyelamatkan bocah itu. Hahaha. Jiuliu, apa yang kamu katakan itu benar? Bahkan Zizie tidak bisa duduk diam. Dia bertanya dengan bersemangat. Jika apa yang dikatakan Zhang Jiuliu benar, maka risiko operasi mereka akan sangat berkurang. Zhang Jiuliu tertawa, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, saya juga tidak mempercayainya. Jadi saya berjalan berkeliling dan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun dari kota Tiga Tautan di sekitar mahluk maha kuasa. Dia benar-benar hanya membawa orang-orang ini. Surga benar-benar membantu kita. Zizie menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan menatap Suyun dan Feng Linlang, semuanya, sepertinya kita bisa bergerak lebih awal. Sekarang mahluk maha kuasa telah memasuki mata air Lingtai, dia akan segera berada di dalam air. Kita hanya perlu menunggu sebentar, dan kita dapat langsung menggunakan larik untuk memasuki mata air Lingtai. Kata Zhang Jiuliu. Ayo pergi. Wang Zizie mulai tidak sabar. Namun, Feng Linlang dan Suyun tidak bersuara dari awal sampai akhir. Keduanya bertingkah aneh, menyebabkan tiga lainnya terkejut. Feng Linlang, kenapa kalian tidak bicara? Tidak ada apa-apa. Mata Feng Linlang dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia berdiri. Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Tapi Suyun membuka mulutnya. Saya menyarankan agar kita tidak menggunakan larik untuk memasuki mata air Lingtai. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Mengapa? Zizie tidak mengerti. Tapi Suyun mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Zhang Jiuliu, karena yang dia katakan itu benar, maka kita akan masuk dari pintu depan, dan kemudian menggunakan larik untuk melarikan diri. Hanya ada dua ahli, dan pertahanannya lemah. Kita bisa masuk dengan mudah. Array ini hanya dapat digunakan sekali, dan tidak dapat digunakan lagi. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik menggunakannya untuk pergi? Gunakan itu untuk melarikan diri. Zizie terkejut. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya, saranmu bagus. Mustahil. Zhang Jiuliu segera berteriak. Semua orang memandangnya serempak. Wajah Zhang Jiuliu berkeringat, ekspresinya tidak wajar, dia berkata, Zizie, jika kita ingin membunuh makhluk maha kuasa, kita harus membuatnya lengah. Jika kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk masuk, bagaimana kita bisa membunuh makhluk maha kuasa? Jika kita pergi dari pintu depan, kita harus berurusan dengan para penjaga dan ahlinya. Saya khawatir pada saat kita berurusan dengan mereka, yang maha kuasa akan melarikan diri. Apa yang kamu katakan masuk akal? Tapi, menggunakan susunan ini untuk melarikan diri lebih cocok daripada memasuki mata air lingtai. Karena kita bisa menyelinap ke mata air lingtai, bukan? Zizie berkata. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kita akan berangkat sekarang. Kita akan kembali ke mata air lingtai. Semuanya berhenti berdebat. Ayo pergi sekarang. Baiklah. Wang Zier dan Feng Lin Lang menganggup mengikuti Zizie, Su Yun mengikuti. Mata Zhang Jiuliu berkilat. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Dengan sangat cepat, kelompok itu mendekati mata air lingtai. Zizie memimpin kelompok itu untuk bersembunyi di samping. Mengaktifkan teknik mistik mereka, visi semua orang meluas. Mereka melihat ke mata air lingtai. Tapi, hanya dengan sekali lihat, pemandangan di dalam mata air lingtai mengejutkan Zizie dan yang lainnya. Di samping mata air lingtai, orang jahat terbaring lemah di sana. Kulit orang jahat itu berwarna hijau. Dia berada di ambang kematian. Melihat itu, mata Zizie melepaskan semburan cahaya emas. Dia segera melompat keluar dari kegelapan. Makhluk maha kuasa telah dipukul. Semuanya. Cepat ikuti saya dan buru-buru masuk. Bunuh dia. Dia dengan cemas berteriak. 234. Tunggu. Saat Zizie hendak bergegas masuk dengan tidak sabar, Su Yun tiba-tiba berteriak. Apa yang salah denganmu sekarang? Wang Zier berkata dengan tidak sabar. Su Yun, apakah kamu takut? Zhang Jiuliu mau tidak mau mengejeknya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jika mereka tidak meraihnya, bagaimana mereka bisa puas? Terutama Zizie, demi menyelamatkan kakaknya, dia telah menyerahkan segalanya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Mengabaikan kata-kata Su Yun, dia segera mengeluarkan gunting dan memotong penghalang pelindung di sekitar mata air Lingtai, lalu bergegas masuk. Zhang Jiuliu, Wang Zier dan Feng Lin Lang mengikuti dari belakang. Melihat itu, mata Su Yun goyah, dia benar-benar mundur, tidak lagi berpartisipasi dalam misi, dan pergi sendirian. Huh, kamu lemah, dan takut mati, orang sepertimu ingin bertarung dengan kami. Bermimpilah, sampah. Wang Zier melihat bahwa Su Yun benar-benar mundur, dan segera mengeluarkan seteguk air liur, dan dimarahi dengan jijik, dan bergegas ke mata air Lingtai. Ah, siapa kalian? Kedua penjaga itu memperhatikan rombongan tamu tak diundang itu dan langsung berteriak. Sebelum mereka bisa berteriak, pisau besar dengan Ivel Ki menebas kepala mereka. Pedang jahat tebal dan kuat, dan dengan paksa memotong dua penjaga alam jahat menjadi dua bagian. Darah dan organ jahat berceceran di seluruh tanah. Tidak cukup memuaskan, teriak Wang Zier, dan menyimpan pedang jahat yang tebal dan besar itu, dan terus bergegas menuju mata air Lingtai. Empat ahli alam jahat bergegas ke daerah mata air Lingtai, hanya untuk melihat bahwa saat ini, sudah ada tubuh batu giyok tergeletak di tanah, sejumlah besar wanita alam jahat telanjang tergeletak di tanah, tampak lemah, seolah-olah mereka lumpuh. Dan di tengah kelompok, makhluk maha kuasa triling yang setengah telanjang itu mengerang lemah. Dia adalah orang jahat yang pendek dan gemuk, kepalanya botak, matanya dipenuhi api jahat, perutnya besar, dan dia tidak terlihat baik. Meski penampilannya tidak bagus, namun tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Melihat tiga tautan maha kuasa tergeletak di tanah, mata keempat orang itu berbinar. Seperti yang diharapkan, mereka jatuh cinta. Wang Zier adalah yang pertama kehilangannya, dan bergegas, dan berteriak, serahkan hidupmu. Sebuah pedang dengan keras menebas makhluk maha kuasa. Namun, saat pedang lebar Wang Zier menebas, seluruh tubuhnya kejang. Perasaan tercabik-cabik yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah organ dalamnya sedang dihancurkan oleh sesuatu. Kekuatannya tiba-tiba berhenti dan dia jatuh dari langit, auranya menghilang. Makhluk maha kuasa yang mengerang di tanah tiba-tiba membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan keras menusuk ke arah dada Wang Zier. Poci. Lengan gemuk mahluk maha kuasa itu langsung menembus dada Raja File, dan hati hitam ditarik keluar. Tubuh Wang Zier bergetar hebat saat dia memuntahkan setegup darah. Kamu ingin berkomplot melawanku hanya dengan kamu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, hahaha. Maha kuasa tertawa sinis, dia menendang tubuh Wang Zier, menyebabkan dia terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya kosong, dia mengejang dua kali dan mati. Kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-7 jatuh begitu saja. Ini tidak mungkin. Zizie, Feng Lin Lang dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wang Zier adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-7, bagaimana dia bisa mati secara tragis. Bahkan jika Wang Zier dan makhluk maha kuasa terpisah tiga tahap dalam kultifasi, dia masih merupakan kultifator Realm jiwa-jiwa tahap ke-7. Bahkan jika Wang Zier menggunakan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mata Zizie terbuka lebar, dia merasa otaknya rusak, dan tidak bisa berpikir. Dong. Saat itu, suara tumpul keluar dari samping, setelah itu, tubuh Feng Lin Lang terlempar keluar, dia dengan keras menabrak dinding di sampingnya, menyebabkan dinding runtuh. Dia memuntahkan setegup darah jahat, itu sangat menyedihkan. Jantung Zizie melonjak, dia dengan cemas menoleh untuk melihat orang di sampingnya. Zhang Jiuliu mengangkat tangannya, kekuatan jahat di telapak tangannya belum hilang, wajahnya menyeramkan saat dia menatap Feng Lin Lang, matanya dipenuhi kegilaan. Jelas bahwa dialah yang melakukannya. Feng Lin Lang juga seorang ahli, tapi dia tidak bisa bertahan melawan serangan diam-diam dari orang di sampingnya. Jiuliu, apa yang kamu lakukan? Zizie menatapnya dengan bingung, dan bertanya. Apa yang saya lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Maha kuasa merangkak naik, wajahnya menunjukkan senyum sinis, dan berkata, Zhang Jiuliu telah lama mengkhianati kalian. Mengkhianati? Jangan bilang Wang Ziwu. Itu benar, Wang Ziwu telah lama diracuni oleh Zhang Jiuliu, dan di dalam anggur dia memberi Wang Ziwu untuk diminum, jika tidak bagaimana aku bisa merawatnya dengan mudah. Benar-benar sekelompok idiot, Anda bahkan tidak tahu bahwa orang-orang Anda mengandalkan saya. Anda ingin membunuh saya hanya dengan itu. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan diri sendiri? Mata makhluk maha kuasa dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Zizie dipenuhi dengan kesedihan, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Zhang Jiuliu dengan niat membunuh, dan meraung, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Zhang Jiuliu melepaskan kekuatan jahat di tangannya, berbalik, dan menatap Zizie dengan sinis, bukankah itu karena kamu? Karena aku, mata Zizie melebar. Zizie, aku tahu kau tidak menyukaiku, dan tidak menyukaiku. Anda tidak akan menjadi pendamping kultivasi ganda saya, tetapi tahukah Anda? Aku menyukaimu untuk waktu yang sangat lama. Aku ingin memilikimu, tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya ingin memiliki Anda. Mata Zhang Jiuliu dipenuhi dengan fanatisme yang tidak dapat dipadamkan, dan berkata, saya telah berkomunikasi dengan Tuan Tiga Tautan Jahat yang Maha Kuasa, dan dia telah berjanji kepada saya, selama saya memikat Anda semua di sini, maka, dia akan memberikanmu padaku. Aku akan membiarkanmu menjadi wanitaku. Kamu sedang bermimpi. Zizie meludahi wajahnya, dan memarahi, Zhang Jiuliu, aku, Zizie, buta, untuk benar-benar mempercayaimu, bajingan. Bahkan jika saya mati, saya pasti tidak akan berkultivasi ganda dengan Anda. Anda lebih baik menyerah pada pemikiran itu. Hahaha, di depan teknik Mystic Master Trilling Evil Maha Kuasa, beberapa hal tidak terserah padamu. Zhang Jiuliu tidak peduli dengan kemarahan Zizie, baginya, dengan sangat cepat, Zizie akan menjadi jinak seperti anak kucing. Tetapi, makhluk Maha Kuasa tampaknya tidak memiliki niat itu. Tapi dia berdiri, matanya menatap Zizie dengan rakus, lidahnya menjulur, mengjilat bibirnya yang kering. Zhang Jiuliu, kamu memiliki mata yang bagus, cek cek cek, Zizie ini tidak jelek, dia memang bahan yang bagus untuk kultivasi ganda, hahaha. Tuan Tiga Tautan menyanjung saya, kata Zhang Jiuliu, alisnya berkedut, merasa ada yang tidak beres. Maha Kuasa sedang berjalan menuju Zizie, matanya terbakar dengan semangat. Momomomong, bahan kultivasi ganda yang begitu indah untuk kamu nikmati sendiri, bukankah itu terlalu tidak baik, kenapa kamu tidak membiarkan aku mencicipi dulu, bagaimana dengan itu? Mendengar itu, wajah Zhang Jiuliu berubah, Tuan, Anda. Zhang Jiuliu, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, aku tidak akan menganiaya kamu, mengerti. Maha Kuasa berkata dengan tidak sabar, lalu melambaikan tangannya, awasi mereka. Ya. Beberapa raungan keluar, dan sejumlah besar orang Evil Realm datang dari segala arah, mereka semua bergegas menuju Feng Lin Lang, Zhang Jiuliu dan Zizie, sesaat kemudian mereka mendarat di samping mereka, dengan ganas meraih lengan mereka, menundukkan mereka. Anda berbohong kepada saya, kamu bilang Zizie akan menjadi milikku. Anda benar-benar kembali pada kata-kata Anda. Anda berbohong kepada saya. Zhang Jiuliu meronta dengan panik, berteriak keras, tapi sia-sia. Sejak kapan aku kembali pada kata-kataku? Maha Kuasa tertawa, tunggu sampai aku selesai menikmati ini, bukankah dia akan tetap menjadi milikmu? Dengan itu, sosok gendut itu berjalan menuju Zizie, selangkah demi selangkah. Berengsek. Zizie sangat marah, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya jahat, dan dua panah cahaya ditembakkan ke arah makhluk Maha Kuasa. Tapi, meskipun makhluk Maha Kuasa itu gemuk, dia sangat gesit, kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan, dengan memiringkan kepalanya, dia menghindari panah. Bagaimana keterampilan yang tidak penting seperti itu bisa menyentuhku? Maha Kuasa mencibir, dia mengangkat tangannya, dan segel tangan yang ditutupi dengan jimat terbang keluar, menyerang tubuh Zizie. Ki di tubuh Zizie segera melemah. Apakah kamu tidak meracuni spirit esen ces saya? He he, aku akan memberimu rasa obatmu sendiri, dan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari kelumpuhan spirit esen cesku. Maha Kuasa membuka mulutnya lebar-lebar, matanya dipenuhi kegembiraan, dia kemudian berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk melepaskan pakaian Zizie. Tetapi pada saat itu, mulut Zizie tiba-tiba terangkat, dia berhenti berjuang, dan membiarkan tangan makhluk Maha Kuasa itu mengulurkan tangan. Telapak tangan yang gemuk hendak menyentuh Zizie. Ah! Saat itu, tangan makhluk Maha Kuasa ditarik kembali seolah-olah tersengat listrik, dan tubuh gemuk itu langsung jatuh ke tanah, berkedut tanpa henti. Menguasai. Semua bawahan makhluk Maha Kuasa terkejut, dan segera berkumpul. Melihat itu, Zizie tertawa terbahak-bahak, bagaimana? Trilling, kamu tertabrakan. Saya memiliki teknik mistik, yang dapat membalikan racun atau teknik apapun yang saya miliki, esensi roh saya lumpuh, dan sekarang esensi roh Anda juga lumpuh, apakah Anda merasa baik? Hahaha. Mata Zizie dipenuhi dengan kebanggaan, makhluk Maha Kuasa sangat marah, dia didukung oleh seseorang, dan meraung, hancurkan tubuhnya, aku ingin memenjarakan jiwa dan jiwanya, dan menyiksanya untuk selama-lamanya. Iya. Dengan mengatakan itu, beberapa bilah dan pedang menebas ke arah Zizie. Zizie menutup matanya, tidak lagi melawan, pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Zizie berpikir. Di sisi lain, Feng Linlang juga menutup matanya. Saat ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Pada suara hembusan udara keluar. Tepat pada saat hidup dan mati itu, dua lampu pedang turun dari langit, seperti tiang cahaya yang jatuh dari langit, langsung menuju makhluk yang Maha Kuasa. Kekuatan pedang berkedip. Melihat itu, wajah makhluk jahat semuanya berubah. Mereka segera mencabut senjata mereka yang menebas Zizie, dan bergegas menuju makhluk Maha Kuasa untuk memblokir. Dang-dang. Dua suara garing keluar, lampu pedang berputar di udara, semua orang menoleh, itu sebenarnya adalah pedang hijau dan putih. Kedua pedang itu menusuk ke tanah, melepaskan aura cahaya terang. Siapa ini? Makhluk Maha Kuasa yang berkeringat dingin berteriak, makhluk jahat di sampingnya memberinya pil, dia dengan cemas menelannya, menyesuaikan kekuatan batinnya, menghilangkan reaksi dari obat di tubuhnya. Tapi itu belum berakhir, di detik berikutnya, niat pedang turun dari langit, mengalir turun seperti hujan lebat, mengenai tubuh setiap makhluk jahat, terutama makhluk Maha Kuasa, di detik itu, seolah-olah gunung besar menabrak bahunya dengan keras, menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Bagaimana kekuatan pedang bisa begitu kuat? Pedang apa itu? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan pedang yang begitu menakutkan? Siapa sebenarnya kamu? Keluarlah jika kau punya nyali. Makhluk Maha Kuasa mengatupkan giginya dan berteriak. Tapi, sebelum dia keluar, niat pedang menjadi semakin padat, semakin mencengangkan. Am-am-am-am. Tepat pada saat itu, sejumlah besar suara siulan pedang turun dari langit, suara sengit dan sedih bergema. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan dengan satu pandangan, mereka terkejut. Di langit yang gelap, ratusan pedang tajam turun dari langit, menusuk ke bawah dengan kekuatan yang tak terbendung. 235. Blokir. Makhluk Maha Kuasa menjerit kesakitan. Orang-orang Evil Realm di sekitarnya mengeluarkan harta mereka untuk memblokir seratus pedang yang masuk. Tapi, semua pedang itu seperti hujan es yang menghantam atap, suara dentang terdengar terus-menerus, kekuatannya padat, kekuatan penghancurnya mengerikan, pada akhirnya, mereka menembus atap, menghancurkan harta, dan langsung menebas. Kekuatan yang sangat kuat. Makhluk Maha Kuasa menjadi pucat karena ketakutan. Tapi melihat Ki Jahat yang tak berujung pada pedang tajam, di dalam Ki Jahat, sebenarnya ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, roh jahat mengacungkan cakar mereka, meraih orang-orang alam jahat, dengan gila-gilaan mencabik-cabik mereka. Beberapa orang alam jahat yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan, tubuh mereka langsung dicabik-cabik oleh roh jahat, darah mereka berceceran di seluruh tanah. Adegan itu sangat menyeramkan. Setelah itu, seorang pria berjubah dengan Evil Ki terbang sambil menginjak pedang hitam pekat, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pedang tajam, itu sangat menakutkan. Dia bergegas, pedang berputar di sekelilingnya dengan panik, dan ketika dia mendarat, dia langsung menuju dua ahli spirit Sol Realm. Hentikan dia, beri aku waktu untuk pulih, tunggu aku pulih, aku ingin memperbaikinya secara pribadi. Maha Kuasa Meraung, tunggu sampai kamu pulih. Su Yun mendengus, memegang Death Sword, dia mengayunkannya secara horizontal. Pedang menggambar jahat pemenggalan. Bang! Pedang Ki berbentuk setengah bulan terbang keluar, seolah ingin membagi seluruh mata air Lingtai menjadi dua. Keterampilan tidak penting. Orang spirit Sol Realm Evil Realm tidak takut, memegang tombak jahatnya sendiri, dia mengayunkannya, melepaskan perisai besar, ingin memblokir. Tapi, saat pedang Ki menyerang, tiba-tiba pecah, berubah menjadi cakar jahat hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, menarik ke arah perisai. Sesi! Perisai pecah berkeping-keping, orang alam jahat tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dadanya terkoyak oleh cakar jahat. Ah! Ini adalah teknik pedang jahat. Orang Realm jahat bermata tajam telah mengenali teknik pedang aneh, dan segera berteriak pada Su Yun, kamu berasal dari sekte pedang jahat. Aku dari sekte pedang tanpa batas. Su Yun mendengus, dia mengayunkan pedangnya, dan seratus pedang mengelilingi makhluk jahat itu. Su Yun, Pada saat itu, badai gambar pedang menyerangnya, seratus pedang yang mengelilinginya dengan panik menyerang, satu demi satu menebas tubuhnya, Ki jahat pada pedang berubah menjadi langit yang penuh dengan roh jahat. Dengan gila-gilaan menyerangnya, orang alam jahat awalnya mampu melawan, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pertahanannya berantakan, tubuhnya dihantam oleh beberapa pedang, Ki jahat menyerbu tubuhnya, Ki-nya hancur, dan dalam sekejap mata, dia kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Siapa-siapa-siapa? Bilah tajam dan cakar jahat mencakar tubuhnya, mengiris setiap potongan daging di tubuhnya, seperti binatang lapar yang melahap dirinya sendiri. Sesaat kemudian, satu set hitam tulang jahat muncul, dan seluruh tubuh orang jahat itu terpotong. Tiga tautan kejahatan maha kuasa dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga jantung mereka berdebar kencang, jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Keterampilan mistis macam apa ini? Sangat menakutkan. Kemampuan jahat tiga tautan berteriak keras. Su Yun tidak menjawabnya, memegang deat swat, dia bergegas menuju ahli Spirit Soul Realm lainnya. Makhluk jahat itu adalah orang yang cerdas. Dari ki yang dilepaskan Su Yun, dia tidak dapat menganalisis kekuatan Su Yun, menambahkan bahwa Su Yun mampu membunuh kultifator Spirit Soul Realm. Makhluk jahat hanya dapat menyimpulkan bahwa Su Yun memiliki kekuatan yang mirip dengan tiga tautan jahat yang maha kuasa. Mengetahui bahwa dia tidak dapat bertahan melawannya, makhluk jahat itu mengatupkan giginya, berbalik dan berlari, kecepatannya sangat cepat. Tapi begitu dia melayang ke udara, sejumlah besar pedang terbang mengejarnya, kecepatan mereka sangat cepat, membungkusnya dengan erat seperti pangsit, gelombang demi gelombang jeritan sengsara meledak. Pada saat berikutnya, satu set tulang jahat jatuh dari langit. Su Yun dengan lembut melambaikan pedang kematian di tangannya, dan seratus pedang berputar angin pedang, kembali ke sarung pedang di belakangnya, menghilang. Meskipun Su Yun hanyalah kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua, setelah mengaktifkan Heavenly Crystal, kekuatannya telah meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membunuh makhluk jahat seperti membantai babi dan anjing. Zixie, Zhang Jiu Liu dan Feng Lin Lang benar-benar membatu. Bukankah dia hanya Spirit Soul Realm tahap kedua? Kenapa dia begitu kuat? Zixie bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Su Yun memegang pedang jahat, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju makhluk maha kuasa yang gendut itu. Ujung pedang diarahkan ke tanah, melepaskan gelombang Evil Key, dan secara tidak jelas, teriakan pedang-pedang hitam pekat bisa terdengar. Siapa sebenarnya kamu? Maha kuasa berdiri dengan cemas, mundur terus-menerus, menatap Su Yun dan berteriak ketakutan. Saat ini, efek mati rasa dari esens roh di tubuhnya belum dihilangkan, dan kultifasinya tidak tinggi, dan dia jelas bukan lawan. Jangan pedulikan siapa aku. Su Yun mengayunkan pedang kematian, dan pedang hitam pekat terbang ke udara, berputar beberapa putaran, dan dalam sekejap mata, itu mendarat di depan makhluk maha kuasa. Melihat itu, makhluk maha kuasa segera menghentikan langkahnya. Serahkan Heart of Glaze Glass, dan mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Su Yun berjalan menuju makhluk maha kuasa, dan berkata dengan tenang. Heart of Glaze Glass, wajah makhluk maha kuasa berubah, kamu datang untuk menemukanku karena ini. Apakah Anda memiliki hal lain yang dapat menarik saya? Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Yang maha kuasa bertanya dengan cemas. Kau tahu itu jebakan, mengapa saya harus ikut dengan mereka? Saya pandai melakukan serangan diam-diam, tetapi tidak pandai bertahan dari serangan diam-diam. Juga, kemampuan aktingmu terlalu buruk, mata air lingtai yang begitu besar, dan hanya ada beberapa orang yang melindunginya, bagaimana mungkin itu tidak aneh? Juga, Anda tidak berteriak minta tolong ketika Anda diracuni, tetapi jatuh ke tanah sambil mengerang, mengapa? Bisakah racun Zizie masih membuat tenggorokanmu mati rasa? Suyun berkata dengan acu tak acu, kerjasama Zhang Jiu Liu denganmu penuh dengan celah. Zizie dan Wang Ziu sangat ingin balas dendam, dan tidak bisa melihat dengan jelas, jadi mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku khawatir Feng Lin Lang telah sudah merasakan beberapa petunjuk, jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Feng Lin Lang adalah orang yang tenang, dia juga memiliki kecurigaan terhadap Zhang Jiu Liu, tetapi keinginannya untuk membalas dendam tidak lemah, meskipun dia tahu itu jebakan, dia masih ingin berjudi. Tapi Suyun berbeda, dia hanya mengambil sesuatu, tidak membalas dendam, dan tidak terlalu cemas. Saya hanya mengetahui tentang ini secara mendadak, Zhang Jiu Liu tiba-tiba menemukan saya, dan memberi tahu saya tentang hal itu, saya tidak membuat persiapan apapun, hanya beberapa keberadaan Spirit Soul Realm tahap ke-6 atau ke-7, apakah saya masih perlu untuk mempersiapkan? Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada makhluk yang begitu kuat seperti Anda, salah perhitungan, ini salah perhitungan saya. Maha Kuasa tersentak, dia memutar matanya, dan berteriak pada Suyun, aku bisa memberimu Heart of Glazed Glass, bisakah kamu berjanji untuk tidak membunuhku? Tentu saja. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Saat aku, tanpa batas, berbicara, kata-kataku sebagus emas. Suyun mengangkat kepalanya, mulutnya menunjukkan senyum jahat yang menyeramkan. Makhluk Maha Kuasa tidak punya pilihan, dia diam-diam mengatupkan giginya, menundukkan kepalanya, menutup matanya dan mulai melantunkan mantra, hanya untuk melihat dadanya yang gemuk tiba-tiba bersinar dengan aura cahaya, setelah itu, berlian seperti batu yang cerah keluar dari tubuh Makhluk yang Maha Kuasa. Dia meraih batu itu, menatap Suyun, dan mengulurkan tangannya. Suyun berjalan beberapa langkah ke depan, meraih batu itu, melihatnya dengan hati-hati, dan mengangguk puas. Itu benar-benar hati kaca berkilau. Aku sudah memberimu Heart of Glazed Glass, sekarang bisakah kamu melepaskanku? Suara Makhluk Maha Kuasa itu masih bergetar saat dia berbicara, tetapi tangannya diam-diam mengumpulkan energi, cincin di jarinya perlahan aktif. Tentu saja. Suyun tertawa, tujuanku hanyalah Heart of Glazed Glass, aku tidak peduli dengan hal lain. Sekarang aku memiliki Heart of Glazed Glass, aku harus pergi. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Niat membunuh dan kemarahan melintas melewati mata Makhluk Maha Kuasa. Sejak dia menjadi Makhluk Maha Kuasa, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti itu. Tapi, saat Suyun berbalik, dia tiba-tiba berbalik lagi, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, telapak tangannya dengan keras menamparkan dada Makhluk Maha Kuasa itu. Bang! Makhluk Maha Kuasa yang masih mengumpulkan energi tidak menyangka Suyun tiba-tiba bergerak, dan setelah menerima serangan, seluruh tubuhnya terbang keluar, tapi sebelum dia mendarat, pedang hitam menembus dadanya dari belakang. Seluruh tubuh Makhluk Maha Kuasa itu bergetar, matanya terbuka lebar saat dia menatap Suyun dengan linglung. Suyun mengangkat kepalanya, senyum jahat di wajahnya semakin tebal, tubuhnya bergerak, berubah menjadi kabut, bergegas menuju Makhluk Maha Kuasa. Pada saat itu, seratus pedang terbang yang terbang ke sarung pedang terhunus lagi, mengelilingi kabut dengan rapi, seperti naga jahat yang mengaum, itu menghantam Makhluk Maha Kuasa. Mengaum! Pedang mengamuk meraung, dan Makhluk Maha Kuasa langsung ditelan oleh naga jahat yang dibentuk oleh pedang tajam dan ki jahat. Ketika naga jahat itu menghilang, tubuh Makhluk Maha Kuasa itu sudah penuh dengan lubang, hancur berkeping-keping. Jantung dan saluran ki-nya benar-benar hancur, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Makhluk Maha Kuasa mati begitu saja. Tidak ada yang menyangka Suyun benar-benar menarik kembali kata-katanya. Suyun berhenti bergegas ke depan, tangannya memegang pedang jahat, ki jahat di sekitar tubuhnya beriak keluar, auranya sangat mengesankan. Kejam, ganas, berbahaya, berbahaya. Itu adalah evaluasi terakhir Zizie dan sisanya tentang Suyun. Jadi, orang yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, sebenarnya adalah orang seperti itu. Zizie berkeringat dingin. Kaki Zhang Jiu Liu sudah lemah, dia tidak tahu apakah dia harus melarikan diri atau tetap tinggal. Feng Lin Lang berbaring di tanah, terengah-engah, tatapannya secara alami tertuju pada Suyun. Pada saat itu, mereka bertiga terengah-engah, mereka tidak tahu apakah Suyun akan menyerang mereka, karena di alam jahat, bahkan jika dia bergerak, itu bukan hal yang aneh, yang kuat memiliki kekuatan. Otoritas untuk mencabut nyawa orang yang lemah. Suyun berjalan ke mayat makhluk Maha Kuasa dan mengambil cincin penyimpanan di tanah. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Zizie dan yang lainnya. Mata Zizie terbuka lebar, menatap Suyun dengan kaget. Kamu ingin membunuhku. Gumamnya. Tidak. Suyun tertawa, tanpamu, aku tidak akan bisa membunuh Yang Maha Kuasa dengan mudah, terlebih lagi, aku tidak haus darah. Huh. Mereka bertiga menghela nafas lega pada saat bersamaan. Tapi di detik berikutnya, cahaya dingin terbang keluar. Sebuah kepala terbang ke udara, darah jahat memuntahkan. Mata Zizie melebar. Tubuh Zhang Jiuliu berkedut dua kali, dan jatuh ke tanah. Tapi aku tidak suka pengkhianat. Mulut Suyun membentuk senyum jahat, dia dengan ringan memegang pedang kematian, menyimpannya di sarung pedang, dan kemudian berbalik untuk pergi. Linplan, apakah itu makhluk alam jahat? Tapi dia bukan makhluk alam jahat. Terima kasih.